Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada tutorial kali ini saya akan Menjelaskan Terkait tahapan-tahapan Bagaimana caranya menginstall Mikrotik Di dalam Aplikasi virtual yaitu Oracle VirtualBox Nah fungsi Dari tutorial ini adalah bagaimana caranya Supaya Kita dapat mempelajari Dapat mempelajari Dan dapat mempraktekan Cara Mengkonfigurasi Cara mengenal-mengenal perintah Perintah-perintah dasar dari mikrotik Sehingga kita bisa Latihan meskipun kita Tidak memiliki perangkat mikrotik Atau router board Pertama-tama kita membutuhkan Aplikasi Oracle Virtual Manager Aplikasi lain Kita membutuhkan winbox Selain winbox Kita membutuhkan Aplikasi ISO dari mikrotik sendiri Yang bisa didownload melalui situs resmi mikrotik Oke pertama-tama saya akan membuat sebuah Mesin baru Saya klik tombol new Kita kasih nama Kita beri nama Mikrotik Belajar Saya klik tombol next Saya perbesar memorinya 128MB Ini sudah cukup Untuk Menginstall Dan mempelajari Perintah-perintah dasar mikrotik Saya klik next Saya klik create virtual hard drive now Pilih VDI Dynamic Agar alokasi harddisknya bisa secara dinamis Kita alokasikan harddisknya agar Berukuran Tidak lebih dari 1GB Karena mikrotik Tidak membutuhkan space memory yang terlalu besar Oke Selanjutnya kita Akan Melakukan Settingan Beberapa hal Di antaranya network interface Dan storage Yang pertama kita Masukkan dulu CD mikrotiknya Sebelumnya harus didownload dulu Karena sebelumnya saya sudah mendownload Jadi Sudah bisa langsung menggunakan Jadi Mikrotik Sisi operasi mikrotik yang saya gunakan ini adalah Mikrotik versi 6 Release Bulan RC14 Jadi Selanjutnya pilih network Oke Ada 4 Network adapter Tinggal dicentang Selanjutnya Tentukan attachment Bisa sebagai bridge Bisa sebagai nut Bisa sebagai bridge Oke Bisa sebagai nut Bisa sebagai internal network Oke Kita klik Oke Kita klik Jalankan Untuk menginstall terlebih dahulu Oke Kita sekarang sudah masuk di menu Instalasi mikrotik Disini terdapat beberapa fitur Kita bisa memilih semua Dengan menekan Tombol A Setelah itu kita pilih Tombol A Untuk menginstall Nah Do you want to keep All configuration Saya pilih yes Semua data dalam disk akan di format Saya pilih yes Proses instalasi akan Berjalan Kita hanya tinggal menunggu Hingga proses instalasi selesai Oke Oke Proses instalasi telah selesai Kita tekan enter Agar sistem bisa melakukan Restart Oke Sistem sudah restart Dia akan booting Tetapi dia akan tetap booting Kedalam DVD Karena Atau CD Dari mikrotik Karena di dalam CD drive Itu masih ada ISO dari mikrotik Jadi kita harus Hapus dulu Kita force Kita lihat lagi Apakah sudah hilang jantangnya Terus kita restart lagi Oke Dia akan booting ke Hard disk Dari mikrotik Yang telah kita install mikrotik sebelumnya Oke Kita tunggu beberapa saat Sampai dia selesai Meloding Sistem Mikrotiknya Oke Sudah Akan menjalankan service Oke Sudah masuk Kita ketik admin Password kita biarkan kosong Sekarang kita sudah berhasil Menginstall Mikrotik Akan tetapi Mikrotik yang kita gunakan saat ini Adalah mikrotik versi Free Atau lisensi Adalah level 0 Sehingga Mikrotik ini Hanya dapat kita gunakan Dalam jangka waktu 24 jam Oke Kita bisa Melakukan konfigurasi langsung Atau kita bisa melakukan konfigurasi Menggunakan Winbox Kita bisa scan Kita tunggu hingga Interface nya terbaca Oke Terbaca juga Kita Cek Apakah Semua kabel telah terkoneksi Sudah dicentang Saya Buat allow all Saya buat allow all Untuk semua Oke Lalu all Oke Kita scan lagi Pakai Inbox Kita tunggu dia hingga Bisa di scan Oke Atau kita ubah salah satu interface Sebagai virtual box Host only Adapter Host only adapter Kita oke Kita scan lagi Oh ya Jadi Sekarang Mikrotik sudah bisa di scan Kita lihat disini Kita login sebagai admin Password ini kita buat kosong Kita connect Nah dia akan otomatis connect Oke Setelah itu dia akan masuk ke Menu atau fitur Mikrotik secara GUI Nah kita bisa lihat disini interface nya ada 4 Persis dengan konfigurasi yang ada pada virtual box Kita bisa melakukan banyak hal Kita bisa mengkonfigurasi IP Untuk tahapan-tahapan lainnya akan dijelaskan di video selanjutnya Kita juga bisa mempelajari Perintah berbasis text Langsung dari virtual box nya Jadi Untuk fitur-fitur selanjutnya Akan kita pelajari Setelah di video selanjutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton